Oke, masih di bab geometri khusus bangun ruang Kali kita coba lagi soal Mana soalnya nih? Nah, ini dia Oh, masih yang kerucut Nah, ini dia Jika dikitai volume sebuah kerucut adalah 1256 cm pangkat 3 Dan jari-jari alasnya 10 cm Maka berapakah tinggi kerucut tersebut? Oke, nah Jadi, untuk soal ini Yang ditanyakan adalah tingginya Dan ini masih termasuk soal yang relatif mudah Karena kita tidak perlu mencari dulu Berapa nilai tingginya dari garis plukis Itu akan lebih banyak langkahnya Oke, nah Lalu kalau kita masukkan ke persamaan Fake sama dengan 1 per 3 Dikali Pi Dikali R pangkat 2 Dikali T Nah, kemudian Karena jari-jarinya ini Bilangan 10 Maka kita gunakan nanti pinya 3,14 Jadi, ini 1256 Sama dengan 1 per 3 Dikali 3,14 Dikali 10 pangkat 2 Dikali T Nah, 10 pangkat 2 kan 100 100 dikali 3,14 Komanya gisar ke kanan Dua langkah Nah, maka nanti 1256 Sama dengan 1 per 3 Dikali 3,14 Dikali tinggi Nah, berarti kalau ingin menghitung tinggi 3-nya Pindah ruas Jadi, keatasnya Jadi, mengali 1256 Dikali 3 Ada agak Mi Agak Terdesak tulisannya 314-nya Pindah ruas Jadi, membagi 314 Nah Maka nilai T Sama dengan berapa Oke, pada bagian ini Kalau kita perhatikan Antara 1256 Dan 314 Ini Kalau jeli ya Ini bisa kita Ambil 1200 Dengan 300 Ini kan Berapa 1200 Bagi 300 4 ya Nah, sedangkan 56 Dibagi 14 Hasilnya Juga 4 juga Kalau mau dibuktikan Bisa kita coba balik Perkalian balik 314 Dikali 4 Nah 4 dikali 4 16 1 4 kali 1 4 tambah 1 5 4 kali 3 12 Nah Tepat Hasilnya 1256 Berarti 1256 Bagi 314 Adalah 4 Jangan lupa Dikali 3 Maka Tinggi dari kerucut Ini adalah 12 Sentimeter Nah Oke Untuk soal yang Menanyakan Tinggi kerucut Jika yang diketahui adalah Voluma Itu masih relatif mudah Sedangkan jika Yang diketahui itu Misalnya Luas Itu Kita perlu Menghitung Menggunakan Garis pelukis Dan jari-jari Kenapa? Karena Gini Kalau kita Bayangkan Sebuah kerucut Nah Oke Kerucut ya Misalnya diketahui Luas permukannya Kerucut itu kan Permukannya terdiri dari Dua aja Yaitu alasnya Dan Dindingnya ini Nah Untuk alasnya Tentu saja Persamanya adalah P R Kwadrat Kemudian ditambah Untuk menghitung Luas selimutnya Ini disebut selimut Kerucut Itu Persamanya adalah P Dikali jari-jari Alas Dikali Garis pelukis Garis pelukis itu yang mana? Garis pelukis itu yang Nih Yang Dari puncak Sampai ke Tepi Dari Alasnya Ini garis pelukis Kalau ingin menghitung Tinggi Dari Kerucut Berarti Ini membentuk Apa nih? Segitiga Nah Ini kan segitiga Dimana Garis pelukis itu Menempati Sisi miring Dan R Di bawah Jadi Menghitung tingginya adalah S Kwadrat Dikurang R Kwadrat Nah Oke Tapi Untuk Yang Kalau Dikitanya Volume Cukup Bagian Seperti Ini Sanya Ya Ini Sekedar Tambahan Aja Terima Terima